Halo para penonton setianya info artis, kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan sekutar. Kali ini publik digegerkan dengan penyanyi asal Kuna Netra. Putri Ariyani baru-baru ini mampu menghutnotis puluhan ribu penonton pada konser perdananya di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya pada Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Pada kesempatan itu pula, lagi-lagi Putri Ariyani dengan sebutan nama panggungnya, menjadi sorotan publik. Yang mana dia berhasil menyanyikan single terbarunya yang berjudul, Perfect Liar, di hadapan 12 ribu penonton full sekaligus fiturin bareng artis top Malaysia seperti Sahila Amsa. Di Malaysia konser bertajuk Rokmantik Night Judika and the Gang, kali ini meraih kesuksesan terbesar, di mana yang awalnya hanya ditargetkan 9 ribu penonton. Dengan kedatangan Putri Ariyani malah meningkat full jadi 12 ribu penonton dan itu mengalahkan penonton konser sebelumnya yakni band Legendaris Dewa 19. Yang diadakan di tempat yang sama di Aksiata Arena yang cuma dihadiri 9 ribu penonton saat itu. Kata Putri Ariyani, kesempatan ini merupakan salah satu mimpinya yang pernah diucapkannya dulu ke ayah ketika pertama kali pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya Putri Ariyani pernah berucap, Insya Allah suatu saat nanti saya akan pergi berkonser, selanjutnya Ismawan Kurnianto sekaligus sang ayah yakin karena bakat dan impian yang dimiliki Putri itu punya aura mistis. Dan Alhamdulillah akhirnya setelah kurang lebih 10 tahun itu terucap, saat ini tergapai mimpi Putri Ariyani. Sebelum berangkat konser, Putri Ariyani sempat telponan dengan Ismawan Kurnianto saat di backstage. Kebetulan Ismawan Kurnianto tidak mendampingi Putri Ariyani, jadinya cuma sama mama aja saya berangkatnya, ucap Putri Ariyani. Aku tidak pernah menduga hal ini bisa terjadi secepat ini, saya terharu, bangga dan semua rasa bercampur aduk bisa perform di panggung yang sangat megah ini, lanjut Putri Ariyani. Terima kasih keluarga dan tempat naunganku. Terima kasih kakak Judika sekaligus ibu direktur yang telah mengundang Putri, yang sudah memberikan kesempatan besar untuk Putri menjadi bagian dalam sejarah konser besarnya ini. Terima kasih kepada seluruh tim mitra yang sudah mempersiapkan segalanya sehingga bisa berjalan dengan lancar dan sukses konser ini. Terima kasih kepada musik direktur terbaik Kakan Tohpati, orkestra dan juga abang-abang Deomora Band. Terima kasih juga kepada vokal direktur K. Ronald Silitonga. Dan sekali lagi terima kasih kepada kedua orang tuaku, keluarga, saudara, sahabat dan teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendoakan Putri Ariyani selama ini. Seperti biasanya, Putri Ariyani manggung dengan busana persembahan dari desainer Ivan Gunawan. Siang itu ia memakai setelan berwarna putih-hitam yang terdiri dari bawahan rop dan atasan muslimah. Menariknya, Reni Alfianti berbicara tentang perjalanan karir sang anak di industri musik gegara sang ayah. Reni Alfianti mengatakan perlu waktu dan usaha serta kemauan sehingga Putri Ariyani bisa seperti sekarang. Pengalaman Putri Ariyani manggung di kancah internasional ini memang cukup menjadi surutan bagi media publik. Tak ayal, hal ini menuai beragam tanggapan dari penggemar yang ikut menyaksikan perjalanan karir Putri Ariyani. Melalui perayaan 31 tahun grup musiknya di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiket konser saja pada tanggal 9 November tahun 2023 sukses terjual hanya dalam waktu 20 menit. Putri Ariyani pun akhirnya menambah satu hari lagi penyelenggaraan konser tersebut. Di Aksiata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Putri Ariyani disambut sangat meriah oleh para penggemarnya di sana hingga menjadi trending topik di akun TikTok dengan tegar. Pada beberapa momen ini, penonton yang memenuhi area konser pun membuat merinding kala mereka dengan kompak bernyanyi bersama Putri Ariyani, konser Putri Ariyani di Malaysia yang sangat mengagumkan. Para penonton pun membuat merinding. Mereka bernyanyi bersama Putri Ariyani dalam dua lagu hits Putri Ariyani yang berjudul Lonely Ness dan Perfect Lia. Sebagai penyanyi jebolan Amerika Gap Talent tersebut, Putri Ariyani pun merasakan sebuah kepuasan tersendiri ketika berkonser di Malaysia. Ia sangat merasakan meraih kesuksesan dalam hidupnya. Ia tampak berbaring di atas panggung, meresapi suksesnya momen tersebut. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Putri Ariyani baru-baru ini mampu menghipnotis puluhan ribu penonton pada konser perdananya di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya pada Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.